selamat menikmati saya mengubah video ya seputaran kilas ulas mengenai sekolayangan atau reangon yang ada di Bali video yang sebelumnya adalah kita membahas tentang netral kit dan di video kali ini saya akan membahas salah satu sekolayang yang sudah tidak asing lagi dan sangat juga fenomenal di musim ini ya sebelum kita lanjut ke pembahasan atau siapa itu sekolayang saya masuk adalah lebih biasa saya ucapkan kepada teman-teman sudah berkunjung di channel yang ini semoga rezekinya datang dari segala penjuru dan selalu dilancarkan dan bagi yang sudah sakit semoga lekas sembuh dan bagi yang sudah sembuh semoga selalu diberikan kesehatan rahayu suahe amin dan sekarang kita lanjut ke pembahasan untuk sekolayang saya masuk adalah tapi sebelum saya lanjut kita lihat dulu yang satu ini selamat menikmati selamat menikmati nah perlu juga teman-teman ketahui sekolayang ini adalah tidak lain adalah runtang ngawal yang berasal dari badung lubluk ya sebabnya sekolayang ini berdiri pada tahun 2018 yang dimana dalam dunia layang-layang mereka mengusung tagline datang sebagai pengulang dan pulang sebagai legendar khas mantap satu kata satu kalimat yang memiliki arti yang sangat dalam buat teman-teman keduaan ya belum saja saya keterangan bukan deh kerauhan atau ya kerauhan sekolah untuk lebih lengkapnya silahkan kekko di instagramnya di instagramnya ruka ngawat seperti ini ya semua teman dan semoga menjadikan inspirasi dari teman-teman semua untuk lebih lebih berkarya uniknya sekolah ini kebanyakan personilnya dan hampir 99% masih terbilang bocil ya pada saat itu kira-kira masih SMP lah tetapi yang membuat saya rasa kagumnya dan sangat spesiasi sekali dan sangat kagum terhadap sekolah ini adalah mereka dan raksinya belia masih terbilang bocil lah istilahnya wah bocil sekali kenapa pada saat kita sebagai perbandingan saya dulu pada saat masih usia mereka pada saat sulit sekali artinya menyulitkan tim seperti itu artinya dalam istilah balinya mengkauh hati kalian kengai layangan ngumpulan di lembongan bokewah seperti itu ya teman-teman nah tapi sekolah ini berbeda kenapa saya bilang berbeda di umur sekian di pada saat mereka dalam usia sekian sudah bisa dan sudah memiliki dua layangan big sex sungguh luar biasa sekali ya tanpa adanya solid tanpa adanya dukungan dari istilahnya yang lebih tua artinya semua bersinergi dalam tim ini sehingga bisa melahirkan suatu kekarya atau produk yang sangat luar biasa dan tidak diragukan lagi apa namanya untuk kelayakan terbang dan sikut-sikut yang mereka perlihatkan atau kedepankan kenal lebih jauh kenal langsung dengan mereka karena kebetulan pada tahun 2021 kebetulan pada saat itu apa namanya masih terbilang covid ya masih transisi dari pandemi ke endemi mereka kebetulan juga mengorder atau mempercayakan layangannya yang bernama Jayopangus eh bukan dia jaya kumaro ya jaya kumaro untuk diberikan payasan kepada penelayangannya dan mempercayakan kepada saya untuk menggarap payasannya dan disana saya kembali menguatkan pemikiran saya wah luar biasa sekali ya teman-teman masa itu saya kira bagaimana ternyata pada saat itu yang bawa pondonya sangat besar dan terlihat saja siapa yang buat asunggara beli kami semua walaupun kami masih dalam proses belajar pelajar aja sudah seperti ini apalagi sudah pro sudah suku ya seperti apa bentuk dan anungnya rupanya seperti ini ya pada saat itu dan sangat luar biasa sekali untuk masalah sikut dan kelayakan terbang sangat luar biasa sekali ya artinya walaupun begitu tetap mereka lalu melakukan perbaikan artinya untuk lebih meningkatkan kelasa sikut dan pelayakan terbang yang saya garis bawahi di usia mereka pada saat mereka memulai membentuk apa namanya seku ini yang tadi saya bilang dan masih di tahun 2018 pada saat itu mereka masih duduk di bangku SMP raka-raka semua ya personilnya artinya di benak saya atau di benak yang sendiri pada usia segitu sulit sekali artinya membentuk suatu solidaritas artinya istilah mempersatukan persepria menurut saya menjadikan perbandingan kalau saya pada saat umur mereka segitu jangankan membuat segel artinya menyatukan persepria atau menyatukan menyatukan pemikiran untuk membuat satu karya itu sangat suset sekali tapi mereka membuktikan bahwa saya beda saya bisa saya akan membuat produk-produk artinya tak kalah lagi dari umur senior-seniornya tapi semua itu juga tidak lepas dan berinformasi mereka yang dikeluai oleh Bagus Anom walaupun begitu saya tetap mentor dan ada pemimpin saya pasti itu istilahnya dibalik sekol yang istilahnya subjek pasti ada orang-orang kuat dan orang-orang di belakang tapi itulah nilai plusnya bagi mereka bayar dan di musim ini di tahun 2022 mereka sudah banyak sekali mencetak sebuah istilah juara dalam satu event dan akhirnya ikut berpartisipasi dalam segala event dan mereka sudah mereka adalah salah satu tim yang sangat diperhitungkan di dunia layang khususnya yang ada di Bali selain itu prestasi di musim ini di tahun 2022 dan main-main juga untuk satu musim ini mereka menghasilkan 30 piala dari setelah event tentunya prestasi yang sangat luar biasa dari sekali dari mereka dan sangat membanggakan untuk kita juga dan untuk teman-teman di sana kita ucapkan dan angkat topi untuk tim ini sangat dan semoga kedepannya selalu berjaya seperti nama-nama layangannya itu adalah jaya bangus jaya gemara dan jaya-jaya apalagi yang bisa kita buat atau teman-teman buat di sana dan semoga di tahun depan ini kembali menambah abulisi atau alutsista alat utama sistem selenggatanya semoga lebih penas menambah inspirasi dari teman-teman di situ yang lain nah itulah teman-teman sedikit kilas ulas mengenai sekel yang ada di Bali sekel raryangon atau pelayang kalau di Bali sering disebut dengan raryangon atau RA itu adalah satu sebutan untuk penanda sekel pelayang-pelayang yang ada di Bali nah seperti itu ya teman-teman sekiranya bermanfaat dan bisa menambah sedikit informasi tentang sekel yang ada di Bali dan untuk selanjutnya video-video selanjutnya sekel siapa lagi yang 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 ulas-gelas tolong uangkan di kolom komentar dan saya menurut saya lebih biasa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkunjung di channel ini dan ikut mengembangkan dan mendukung channel ini dan saya ucapkan terima kasih juga dan jangan lupa subscribe like dan komen anda untuk perkembangan channel ini dan begitulah kerauhan masa Sampai jumpa.